Intro Antara sastra roman yang menghanyutkan perasaan dan sastra yang memotret keadaan serta membangkitkan kesadaran-kesadaran yang tertidur ada dua nama yang gak boleh dilupakan Ali Akbar Nafis atau dikenal A.A. Nafis dan Mokhtar Lubis Karya-karya mereka adalah bagian dari harta karun sastra Indonesia Yuk kita simak masterpiece mereka Intro Angku Nafis dikenal sebagai cerpenis Salah satu karyanya yang epik adalah robohnya surau kami Gara-gara cerpen ini dia bahkan dituduh sebagai komunis Sehingga pernah berpesan kepada istrinya Kalau aku tidak pulang kamu cari aku ke kantor polisi Kalau Angku Nafis itu dikenal sebagai cerpenis Maka Upung Lubis identik sebagai novelis Novelnya yang berjudul Senja di Jakarta adalah novel pertama Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Dia juga punya karya epik Jalan Tak Ada Ujung Namun aku lebih terpukau dengan novel lainnya yang memenangkan penulisan sastra terbaik tahun 1975 Jujulnya Harimau Harimau Dan rasa tak berdaya tambah terasa Seakan pegangan tangan dengan jari-jari es yang sejuk Memeras-meras hati mereka Di dalam setiap kegelapan Di balik setiap daun Di belakang setiap pohon Setiap dahan Dan setiap bunyi Mereka seakan mendengar bunyi tapak harimau Yang melangkah dengan halus Dan hati-hati mendekati 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 Terima kasih